Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saya Pendeta Henry Tantianta MBS Saya akan membalas WA dari Kristian Kristian di Semarang Saya sudah pernah ketemu dengan kris ini Begini ya, judulnya begini Kristen Sesat Terbesar di Dunia Kristen Sesat Terbesar di Dunia Ada di mana? Ada di Indonesia Lupa, Kristen di Indonesia kan cuma sedikit Ntar dulu dengerin ya Mungkin di Amerika banyak orang Kristen Tapi kan tidak punya KTP yang tertulis Kristen Iya pak ya Di Australia banyak orang Kristen Tapi dilihat KTPnya tidak ada Itu tulisan Kristen Ya, apakah hanya gara-gara dia mengucapkan Oh thanks God atau Alleluia Lalu Anda anggap dia Kristen? Ya, kalau kaget dia bilang Oh Jesus Christ Lalu Anda anggap dia orang Kristen? Dilihat di KTP tidak ada Inggris mungkin banyak orang Kristen Mana lagi Cina mungkin banyak orang Kristen Dilihat di KTPnya? Eh, nggak ada Nggak ada tulisan Kristen Di Indonesia lah Yang di KTPnya ada Kristen Nah Kristen sesat terbesar di Dunia Ada di mana? Ada di sini Di cek KTPnya Iya bener Kristen Ya mungkin sekitar Paling banyak 65 juta kekristenan di Indonesia ya Ya Ayo Iya Pak ya Di Amerika mungkin banyak Kristen Tapi ketika di cek Ya Are you Christian? Oh I'm so sorry ya Ya American Malah di jawab begitu Saya pernah nanya Are you Christian? Oh I'm American katanya Saya orang Amerika katanya Di Amerika itu nggak peduli Kristen atau tidak Lalu Hanya gara-gara dia merayakan Natal Atau hanya gara-gara dia mengatakan Oh thanks God Praise the Lord Hanya karena begitu Terus Anda pikir Dia orang Kristen gitu Ya Mendingan Indonesia tertulis KTPnya Kristen Makanya Kristen sesat terbesar di Dunia Ada di mana? Di sini Ya Ya sesatnya gara-gara apa? Gara-gara Nabi palsu sama guru palsu Beberapa hari lalu saya ketemu sama Nabi palsu Ada orang Kristen yang ngaku Nabi Saya ngelus dada Duh Tuhan Yesus Ini orang ngaku Nabi kok dekil Lebih ganteng tukang rumput saya daripada dia Aduh Tuhan Yesus Ini inikah yang ngaku Nabi Kowar-kowar ngaku Nabi Pulang balik surga berkali-kali ketemu sama Yesus katanya Orangnya dekil Ya tuh dekil Lebih ganteng tukang rumput saya tak kasih tau Saya ngelus dada Sorry ya Anda yang ngaku Nabi ya Ya Sorry ya Ini hikmat roh kudus langsung Langsung konek ya tuh Ih Nabi kok kayak begini Gantengan tukang rumput saya Ya ngaku Nabi saudara Kita Kita tanya disitu dia tetap ngotot ngaku Nabi Kita Kita tunjukin ayat Alkitab Tidak mungkin kamu ke surga ketemu Yesus itu gak mungkin Dia modalnya ngotot Dalam hati saya bisik-bisiknya gantengan Gantengan si Yanto Yanto itu tukang yang suka bersih-bersih rumput tempat kami ya Nabi palsu dan guru-guru palsu Inilah biang Indonesia ini Kekristenan di Indonesia menjadi yang tersesat terbesar di dunia Ingat secara legal ada KTP-nya Kekristen KTP Coba di Amerika Amerika lebih banyak Tapi kan gak ada KTP Nah yuk Ya Cuman di Indonesia yang ada KTP Kalau magam Lucu juga ya Lucu ya Ya lucu Ya lucu sih ya Tapi ya gak apa-apalah Itu nanti Semoga Kedepannya Kita makin sistem maju Apalagi nanti Kalau sudah radio frekuensi Identifikasi KTP itu sudah Identifikasi Sudah Frekuensi identifikasi Sudah mendunia global Tentu tidak perlu Kalau magama disitu Tidak perlu Oke 2 Petrus pasal 2 2 Petrus pasal 2 Ayat 1 Ajaran sesat itu Menyangkal Penguasa bayangin Penguasa penya Huruf besar Siapakah dia Yudas 1 ayat 4 Satu Satunya Penguasa adalah Yesus Wahyu 5 ayat 10 Wahyu 6 ayat 10 Yesus adalah Penguasa di surga The ruler The only One the ruler In heaven is Yesus Itu dia sangkal Oleh siapa Oleh yang aku nabi Sama Yang aku guru Semua yang aku guru itu Di Indonesia Disebut pendeta Pendeta itu kan Jabatannya ada 3 Bahkan 5 Sebenarnya ya Nabi Rasul Penginjil Gembala Dan pengajar Tapi umumnya 3 yang terakhir Penginjil Gembala Dan pengajar Itulah Disebut sebagai pendeta Nah ini pendeta Yang ngaku nabi Tukang bulat balik surga Sorry Dekil Betul betul Dekil Ya sorry ya Saya mesti ngatakan ya Lebih ganteng Tukang rumput saya Apa Tuhan Yesus Apa engkau Engkau kurang orang sih Andekan bener ya Andekan bener Orang kayak gini Dipilih jadi nabi Itu udah pasti gak bener Apa gak ada yang Yang cakepan gitu Sorry ya Sorry ya Anda yang ngaku nabi ya Sorry ya Htd itu belak-belakan loh Sorry Lebih ganteng Tukang rumput saya Ya Sorry ya Htd kamu Kamu ditemuin Htd yang nyungsep lah kamu Ya Kemudian Jalan kebenaran Dihujat Di dalam 2 Petrus 2 Ayat 2 Itu Yohanes 14 Ayat 6 Akulah jalan Dan kebenaran Dan hidup Jadi jalan kebenaran itu siapa Yesus Yesus ini dihujat loh Yesus kan sekarang Roh kudus di surga Ya Di dalam kisah 16 Ayat 6 Dan 7 Ya Roh Yesus Dan roh kudus itu Samimawan Ya itu dihujat ya Jalan kebenaran kan Yesus ya Kemudian mereka itu Memakai Cerita isapan jempol Itu tadi Ya Nabi dekil Bolak-balik surga Ya itu Aku ngebayangin Kayak gitu ya Sorry loh pak Sorry Betul-betul Saya tuh betul-betul Kaget dulu ya Kan gak pernah dia Gak pernah aku lihat dia Porsi berdirinya Aduh Sudahlah ya Saya Saya Atas ini aja Enggak Enggak usah bicara Bawahnya Waduh Ya Sorry Sorry Waduh Saya bener-bener Wistopak Kamu itu cuman Cerita isapan jempol Nabrak-nabrak Ayat Agita Pokoknya aku Naik ke surga Katanya Anda membuat Penyesatan Kekristenan di Indonesia Kasian lho Korban mulu Ya Wong-wong Ngelek Ya itu Aduh Bener-bener Ini kebetulan kan Kita sedang ketemu Sama Mualaf Mualaf Mualafnya juga Bicik-bicik Kelus dada W.A. ke saya Nabinya orang Kristen Kayak gitu Aduh Aduh Ya itu Ya 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 kan Aduh Udahlah Udahlah Kemudian Hukuman telah lama Tersedia Dan kebinasaan Tidak akan tertunda Bahkan di ayat 13 Di 2 Petrus 2 ayat 13 Mereka itu Disebut Kotoran Dan noda Kotoran kan bau Nabi palsu Guru palsu Itu tak kasih tau ya Juga dia disebut Terkutok Di ayat 14 Ya Di ayat 22 Seperti anjing Dan babi Anjing kembali ke muntahnya Babi kembali ke kubangannya Ini tidak kasar ya Ini ayat tau kitab Dicek aja Saudara-saudara Guru-guru palsu Itu menyatakan diri Di sini Sebagai pendeta Ya Sebagai pendeta Lalu membuat Pengajaran-pengajaran Isapan jempol Ya Makanya menyesatkan Di Indonesia kan ada KTP-nya Kristen Yang disesatkan Makanya terbanyak Dari sini Di sana mungkin banyak Di belahan bumi lain Tapi kan mereka Tidak punya KTP KTP yang ada Kata-kata Agama Kristen Di Indonesia ada Ya Mereka membuat Pengajaran-pengajaran Penyesatan Alah tiga pribadi Alah tiga hakikat Alah tiga manifestasi Tokohnya ya Itu-itu saja Tak kasih tau ya Orang-orang yang membuat Pengajaran seperti ini Disebut guru-guru palsu Apa tadi Seperti kotoran Dan noda Di dalam Dua Petrus Dua Ayat Tiga belas Ini kata-katanya Kasar apa Ayat Alkitab Ayat Alkitab Baca Terkutuk Di ayat empat belas Seperti Anjing Kembali kemuntanya Babi Kembali kekubangannya Ayat Alkitab Apa Omongan kasar Ayat Alkitab Dua Petrus dua Ayat tiga belas Ayat empat belas Ayat dua puluh dua Ya Mereka Ngarang cerita Isapan jempol Bolak-balik surga Kemudian Dan lain sebagainya Ajaran sesat Menyangkal Penguasa Terus Jadi Mereka menyangkal Penguasa itu kan Yesus Mereka sangkal Di surga itu Katanya Yesus itu juga Penguasa Tapi Bapak juga Penguasa Nah Makanya ini Guru-guru palsu Yang menyesatkan Bapak Ibu Ya Mereka Menghujat Jalan kebenaran Kan jalan kebenaran Itu Yesus Jalannya sempit Pintunya sempit Lalu ditambah-tambahin Pakai jalan yang lain Yaitu Bapak Ada yang nambahin Pakai Bapak Ada yang nambahin Pakai Maria Jadi lewat Bapak Juga bisa masuk surga Lewat Maria Juga Bisa masuk surga Salah Super Salah Yang benar Jalan keselamatan itu Cuman Satu Siapa Yesus Jangan ditambahin Pakai Bapak Lalu pakai Maria Dan Yesus Tidak pernah Mengatakan dirinya Aku ini Bapak Tidak pernah Eh kok ditambah-tambahin Sendiri ya Namanya Guru Palsu Ya Ya sejarah ya Itu menyebabkan Kekristenan di Indonesia Menjadi yang Terbesar Di dunia yang Sesat Ya Karena ada KTPnya Di tempat lain Sesara jumlah Mungkin lebih banyak Tapi kan mereka Tidak punya KTP Ayo Ya Maksudnya KTP Yang ada kata-kata Agama Kekristen Gitu ya Terus Cerita Isapan jempol Ya Misalnya Yang Lanjut usianya Itu Bapak Itu kan Cerita isapan jempol Itu ya Kemudian Yang katanya Pendeta bulat-balik Surga Itu juga Isapan jempol Udah gitu Aduh Apa Diterima yang Di surga ya Begitu ya Setahu saya Mah Musa itu Ganteng ya Daud itu juga Ganteng Abraham juga Sorry ya Kamu yang ngaku Ngaku Nabi Terus kamu naik Ke surga Apa diterima Di surga sana Ayo Ayo Ya Dekil Kayak gitu Ya Yang ngototnya Minta ampun Ngaku Nabi Ngototnya Minta ampun Ya Ketemu sama HTD Nyungsep deh Terus katanya Ketemu Yesus Katanya Dengar suara Yesus Mbok dicek Mustahil Kamu kan Tidak percaya Yesus Satu-satunya Allah toh Kok kamu bisa bilang Aku ketemu Yesus Dari mana itu Itu Yesus Yesusan itu Aku ketemu Allah Loh Kamu Percaya Allahmu siapa Allah kami Bapak Dan Yesus Berdua Gitu kok bisa bilang Ya Ketemu Allah Allah itu Yesus Tok Allah satu-satunya Itu Yesus Kalau kamu percaya Kalau kamu percaya Hanya kepada Allah Satu-satunya Yaitu Yesus Itu masih mungkin Kita masih bisa Apa Wah Bisa saja Ini mungkin saja Dia Apa Dapat hikmat Atau lewat Penglihatan Yesus Gara-gara dari Ulah Nabi Nabi palsu Dan guru-guru palsu Kebetulan Nabi palsunya Juga dekil Ya Memalukan lah Orang-orang mu'alaf Juga ketawa Masuk kayak gitu Nabi sih bang Itu orang-orang mu'alaf Bisa ngomong gitu Pak Tede Masuk Nabi kayak gitu Aduh Aku Lah iya Pak Salah sendiri Kok Bapak percaya Nabi aku aja Gak percaya Ya Ya itulah ya Kekristenan di Negara kita ini Betul-betul ya Disesatkan Ayo kita kembali Ke Alkitab Ke Allah Sembahlah Yesus Kristus Satu-satunya Allah Jangan menduakan Allah Ya Masuk Yesus Allah Bapak juga Allah Ini pendeta cap apa Yang kayak begini Kamu itu pendeta cap apa Coba Yang mengajarkan Yesus Allah Bapak juga Allah Kalau gak paham Sekolah kesini Ke HTD Ya apalagi Pendeta ngaku Nabi bolak-bolak Bolak balik surga Nabi cap apa Kamu Ya Besok ada tayangan Tentang Nabi Dengerin deh ya Tetap bersama saya Pendeta Hinditan Dan TNPS Haleluya